assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video depur mami kek kali ini mau bikin cake batik milo ini bikinnya gampang tanpa kukus tanpa oven tanpa mixer juga ini rasanya enak legit dan nyoklat banget bagi yang penasaran apa banyak dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir jangan di skip ikuti langkah-langkahnya dan bagi yang belum subscribe tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 lapisi dengan baking paper kertasnya dilepihkan ya supaya mudah nanti untuk mengangkatnya ini kita sisihkan dulu kemudian siapkan wadah dan satu bungkus biskuit kemari boleh merek apa aja ini saya menggunakan Mary Regal ya kita patah-patahkan jadi empat bagian seperti ini nah jika sudah ini kita sisihkan dulu kemudian siapkan wadah dan ayakan ayak 20 gram coklat bubuk coklat bubuk kemudian 70 gram milo atau sekitar 2 saset lalu tambahkan juga setengah sendok teh perisa vanila bubuk atau yang pasta ini kita ayak sampai tidak ada yang mengerindil ya nah jika sudah ini kita sisihkan dulu kemudian siapkan 120 gram margarin atau butter ini kita masak dengan api kecil setelah meleleh kemudian ini kita tambahkan dengan 80 mili susu kental manis lalu 80 mili susu cair UHT tambahkan juga dengan coklat bubuk dan milo yang sudah kita ayak tadi ya nah kemudian ini kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai dia mengental ya nah ini sudah mengental ya sudah meletup-letup kemudian ini kita masukkan mariregel yang sudah kita patahkan tadi lalu ini kita aduk sampai tercampur rata nah jika sudah kita matikan kompornya kemudian kita angkat lalu kita tuang ke loyang sudah kita lapisi dengan baking paper tadi ya Nah kemudian ini kita ratakan sambil kita tekan-tekan sampai rata permukaannya nah jika sudah ini kita diamkan dulu sampai suhu ruang setelah suhu ruang ini bisa kita masukkan ke kulkas kurang lebih 30 menit sampai dia set nah ini sudah set ya sudah mengeras ini kita sisihkan dulu kemudian kita siapkan bahan coklat ganasnya siapkan panci kemudian masukkan 150 gram daging coklat atau coklat batang kemudian 75 mili susu cair UHT dan 1 sendok makan margarin lalu ini kita masak dengan api kecil ya nah setelah mulai mengeras nah setelah mulai mencair sudah meleleh kemudian matikan kompor lalu ini kita tuang ke loyang kemudian bisa kita hentak-hentakan sebentar setelah suhu ruang ini kita masukkan ke kulkas semalaman nah ini sudah set ya sudah semalaman kita masukkan ke kulkas dia sudah mengeras kemudian keluarkan dari loyang nah kemudian kita sisir bagian tepinya menggunakan pisau kita buang bagian tepinya supaya terlihat motif batiknya ya lalu kita potong-potong sesuai selera aja nah ini bisa kita tabur dengan roti mari yang kita blender tapi ini opsional aja ya kemudian bisa kita tabur atasnya dengan topping coko chip nah Alhamdulillah kek batik milu kita sudah jadi ini enak sekali ya nyoklat banget rasanya legit manisnya juga pas tidak terlalu manis teksturnya lembut dan crunchy di biskut marinnya ini enak sekali ya pantas dirikuk nah yang bagi penasaran dicoba di rumah ya semoga resep ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax